Dan kebersihan, serta tidak menyesampikan masalah sampah tadi. Karena sampah efeknya sangat besar sekali di lingkungan, terutama di lingkungan dekat pasar. Rumah saya juga ada, Bu, penampungan. Baunya minta ampun. Apalagi kalau hujan. Itu airnya ya, Bu, ya. Wah anjir, bau lagi ya, Bu. Terpaksa maskernya dipakai terus. Ya, kembali saya ingatkan untuk Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, berdagang atau berjualan di PD Pasar Jaya. Untuk dapat langsung berhubungan dengan PD Pasar Jaya. Tapi dengan satu syarat tadi, Bapak Ibu harus memiliki persyaratan yang telah ditentukan. Dan kemudian mendaftar, mendapatkan surat perjanjian khusus dengan PD Pasar Jaya untuk mendapatkan izin lokasi tempat berdagang. Saya rasa yang sudah dijelaskan oleh Pak Nuno tadi banyak, Bapak Ibu. Termasuk perda yang dulu-dulu itu ada perda nomor 3, 2009, pengelolaan pasar, Bapak Ibu ya. Kemudian ada Undang-Undang nomor 25 yang menyangkut dengan perkepar kooperasian. Nah sekarang dirubah kembali ke menjadi Undang-Undang Perda nomor 7 tahun 2018. Kayaknya udah pada ngantuk ini, Bapak Ibu. Udah ngantuk ya, Bapak Ibu? Jangan ngantuk, Bapak Ibu. Sebentar lagi Pak Dewan akan teriak nih, Bapak Ibu. Untuk menghibur. Ngantuk kata lapor kata beri wang. Baik, Ibu, Bapak. Untuk yang terakhir adalah saya akan memberikan satu masukan di mana PD Pasar Jaya. Bu dokter dari Puskesmas, Ibu, dan juga Bapak-Bapak Narasumber, dan juga Pak Yervan dari Sartol Dinas Perhubungan. Sedikit dari saya, Bapak, bahwa kita dari Dinas PPKU-KM merupakan salah satu mitra terdekat juga dari Perumda Pasar Jaya. Jadi saya dalam keseharian, Tupoksi kita juga mencakup kaitannya dengan PD Pasar. Contohnya apa? Dari Dinas PPKU-KM melakukan monitoring bahan pokok. Harga minyak goreng yang Bapak Ibu biasanya keluhkan, itu kita monitor Bapak Ibu. Kita monitor, kita catat, kita rekat, dan data itu kita serahkan kepada pihak Dinas Perumda. Jadi dari Tupoksi kita, kita men-survei juga bahan-bahan pokok yang ada di PD Pasar, kita data, sehingga segala fluktasi kenaikan, keturunan dan harga bahan pokok yang Bapak Ibu belanjakan, yang Bapak Ibu belanjakan di PD Pasar, itu kita data. Di luar dari Tupoksi utama kita, yaitu pengembangan kewirausahaan terpadu, atau Bapak Ibu biasa kenal dengan Jake Brenner. Jadi kita ada P1 sampai P7, P1 merupakan pendaftaran, P2 itu pelatihan, P3 pendampingan, pendampingannya ada apa aja Bapak Ibu? Ada perizinan, P4. Jadi Bapak Ibu yang tadi angkat tangan sudah memiliki usaha, bisa kita bantu untuk dibuatkan NIB, nomor induk perusahaan. Kemudian juga dari perizinan, kita juga memfasilitasi halal, haki, desain kemasan, itu gratis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu daftar halal,